Durian Lokal Super Jumbo Karena itu merupakan bentuk dukungan untuk kami Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Bagi Anda pecinta durian, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Durian Bawor Durian lokal unggul yang hadir pada kisaran tahun 2000 Di mana kemunculannya mampu melawan dominasi durian montong di pasar lokal maupun internasional Hingga kini nama Durian Bawor masih termasuk ke dalam durian unggul yang banyak diburu Bersama dengan durian montong, durian dur hitam, dan durian musangking Nama Durian Bawor sendiri diambil dari salah satu tokoh kuno kawan dalam cerita pewayangan Yakni Bagong, anak bungsu dari Semar Di daerah Banyumas, Bagong lebih dikenal dengan sebutan Bawor Selain itu, Bawor juga merupakan adik dari Petruk Di mana nama Petruk sudah dipakai oleh jenis durian lokal yang lain Yakni durian lokal khas dari daerah Jepara Hadirnya varietas durian Bawor tidak lepas dari jasa Sarno Ahmad Darsono Seorang petani durian asal kemeranjen Banyumas, Jawa Tengah Yang telah menemukan jenis durian baru Yang memiliki keistimewaan dari segi ukuran, rasa, hingga ketebalan buahnya Karena keberhasilan beliau dalam bidang budidaya durian Pada tahun 2004, Presiden memberikan beliau penghargaan Satya Lencana Wirakarya sebagai petani penangkar durian unggul Dengan titel yang disematkan kepada beliau Tentu membuat kita semakin yakin Jika jenis durian yang berhasil beliau temukan Memiliki banyak sekali keistimewaan Keistimewaan durian Bawor yang pertama adalah Memiliki ukuran super jumbo Rata-rata ukuran buah durian Bawor ada di kisaran 6 hingga 9 kg Untuk satu buahnya Namun angka ini bukanlah angka maksimal Durian Bawor mampu mencapai berat hingga 15 kg Tentunya dibandingkan dengan jenis durian yang lain Ukuran buah durian Bawor ini sudah sangat besar Maka banyak yang menyebut durian Bawor sebagai durian super jumbo Yang kedua, rasa buahnya khas Rasa buah durian Bawor terkenal sangat istimewa Berbeda dengan durian montong yang hanya menawarkan rasa manis dan legit Durian Bawor memiliki rasa buah yang manis, legit dan juga ada sedikit rasa pahit di dalam buahnya Rasa buah yang seperti ini justru sangat digemari oleh mencinta buah durian lokal Daging durian Bawor juga memiliki lebih banyak lemak Sehingga menambah kenikmatan saat menyantaknya Yang ketiga, daging buahnya tebal dan juga lembut Selain memiliki ukuran buah yang jumbo Durian Bawor juga terkenal karena daging buahnya sangat tebal Tekstur buahnya lembut dan juga memiliki biji dengan ukuran yang kecil dan juga kempes Berbeda dengan jenis durian kebanyakan yang memiliki biji buah yang besar dan daging yang sedikit Yang keempat, mudah untuk dibudidayakan Pohon durian Bawor mudah dibudidayakan saat ditanam pada wilayah dataran rendah Pohonnya mampu tumbuh dengan optimal apabila ditanam pada tingkat elevasi 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut Jika ditanam di atas elevasi yang disebutkan tadi Durian Bawor tetap bisa tumbuh Namun membutuhkan perawatan yang ekstra agar pohonnya bisa menghasilkan buah Dapat berbuah dengan cepat Keistimewaan durian Bawor yang kelima adalah dapat berbuah dengan cepat Pohon durian Bawor mampu menghasilkan buah pertama saat berusia 3 atau 4 tahun setelah penanaman Kemudian mampu menghasilkan buah lebih banyak seiring dengan usia pohon yang semakin bertambah dan semakin tua Yang keenam, harga buahnya kompetitif Harga buah durian Bawor termasuk kompetitif Walaupun sebagai jenis durian lokal Namun harga buah durian Bawor lebih tinggi dibandingkan jenis durian lokal yang lain Dan tidak semahal durian import seperti durian duri hitam maupun durian musangking Namun untuk soal rasa, ukuran, dan kualitas buah Durian Bawor masih brand bersaing dengan jenis durian import yang lainnya Itulah beberapa keunggulan dari durian Bawor asal Banyemas Jawa Tengah Durian super jumbo yang saat ini masih menjadi durian lokal favorit untuk para pencinta durian Jika Anda penasaran dan ingin membudadayakan durian yang satu ini Anda bisa menghubungi kami lewat nomor yang sudah tertera Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan Semoga bisa menjadi referensi Anda yang ingin menghubungkan tanaman durian Sekian, mari berkebun dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih